Dr. Hilda, ini ada pertanyaan dari Dr. Puspa Supaya tubuh cepat kembali seperti sebelum hamil, metabolisme tubuh harus tetap dilatih Caranya gimana tuh dok? Oke, bener dokter Nah, jadi supaya bisa cepat Yang pertama kita harus pikirin dulu Orang hamil abis lahiran pasti ada penambahan berat badan Kemudian abis lahiran entah itu dia sesio cesarea atau misalnya dia normal Tetap ada waktu untuk istirahat Karena dia ada penyembuhannya Nah, untuk melatih metabolisme itu satu-satunya cara adalah dengan olahraga Dengan aktivitas fisik yang meningkat Jadi saya berbicara tadi cerita harus istirahat dulu Nah, setelah fase istirahat kita sudah selesai Maka kita harus mulai lagi dengan olahraga Kenapa? Kalau misalnya nih diet, cuman makannya kurang aja di dok ya Kan kita mau berat badannya harus ideal gitu kan Tapi diet aja gitu Nah, otomatis tubuh karena kelaparan itu akan berpikir gini Oh, aku nggak dikasih makan nih Jadi aku harus hemat Kita kalau nggak ada duit kan hemat ya dok ya Jadi dia akan menghemat Kemudian untuk nafas biasanya sekian kalori Dia akan menghemat Kecilin sedikit lah untuk nafas aja Untuk jantung berdeta dihemat Untuk ini berdeta dihemat Aktifitas dihemat Semuanya dihemat Nah, otomatis kalau nanti kebutuhan energi basalnya akan menurun Kalau caranya kayak gitu Kalau tanpa aktivitas fisik Nah, ke depannya kalau misalnya dokter udah capek Ah, capek nih diet yang kayak gini Udah capek makan sebebas-bebasnya Dengan kebutuhan energi basalnya udah menurun Jadilah dia yoyo Makan sikit aja langsung jadi lemak Pasien saya sering banyak bilang gini dok Untuk dokter siapa tadi ya Bilangnya gini sama saya Dokter Kuspa ya Dokter Kuspa ya Dokter itu heran ya Saya minum air putih rasanya bisa jadi lemak Gitu kan Nah, yang kayak gitu itu tuh Ya, kita harus ganti Dengan metabolisme yang sehat Dengan cara olahraga Gitu dok Oke Tapi ini sebagai penyuara Netizen-netizen yang sering minumkan DM ke Lighthouse nih dokter Aku mau bilang Banyak yang bilang kalau Yang susah itu bukan mempertahankan Tapi mulainya Bagaimana supaya kita tergerak Untuk mulai olahraga itu dok Maksudnya mungkin Sebagai ibu baru Yang sedang menyusui Mungkin waktunya Kebanyakan untuk mengurus anak Giliran udah punya me time sendiri Terus kayaknya kok udah capek ya Kayaknya pengen tidur aja deh Kayaknya olahraganya Ntar-tar-tar aja deh Gitu Nah, gimana caranya Supaya kita tuh Bisa semangat dan kayak Ayo kita mulai deh olahraganya Gitu loh dok For the start Apa yang harus kita lakukan Kalau aku pribadi Untuk memulai yang namanya Diet start today Ya kan Start now Daripada diet always start tomorrow Gitu ya kan Itu yang pertama memang Wih bener soalnya ya Motivasi Nah, bener dok Saya udah motivasi Udah tinggi banget Gitu kan Udah tinggi banget Mau diet tapi gak cukup Oktunya Nah, kalau motivasi internal Udah tinggi Maka kita perlu menyuarakan Supaya support sistem kita Itu juga dukung Gitu loh Misalnya nih Bilang sama suami Mau diet Ah, kayak gini Gitu ya Nah, ini harus Ditegaskan dulu Gitu Ini mau diet Kayak mana Karena kadang-kadang Para lelaki ini Itu tidak ingin melihat Istrinya yang terlalu tirus Ketika sudah menikah Kepadanya Gitu kan Karena kadang-kadang Suara-suara aneh Sumbang di luar sana Yang menginginkan orang-orang Akan tidak sehat Itu akan bilang Wah, kok kurus sih Gak dikasih makan ya Sama suaminya Gitu ya Paduran ya Uang gajahnya Gitu kan Kadang-kadang sukanya Kayak gitu Jadi harus diomongin dulu Sama suami Supaya suami juga Nyemangatin gitu nantinya Kemudian Ke siapa lagi Siapa lagi Orang yang di sekitar Yang di sekitar Ada kakak kandung Adik kandung Orang tua Mertua Semua tuh harus diumumkan Karena apa yang kita inginkan Kalau kita sebutkan Pernah baca di buku The Secret Itu semesta akan Ngikut Jadi ada Kalau orang muslim Itu bilangnya Apa yang kita ucapkan Adalah doa kita Nah ya kayak gitu Kita harus bilang dulu Supaya banyak yang doakan Banyak yang ngedukung Dan jadinya ngikut Nah jadi kalau Motivasi internal Motivasi eksternalnya Udah ngedukung Nanti jadinya gini Aduh Mau meet time nih Gitu ya Abis nyuguh Anaknya udah Jarang-jarang tidur Kan tiap 2 jam kan Di semester 1 Menyusu itu Aduh parah banget Gitu ya Nah waktu udah mau tidur Tidurnya tuh dibilang Loh ini kan siang Coba dulu Olahraga Atau misalnya Ketika kita makan nasi Sebanyak-banyaknya Atau jadi tambah Itu dibilang Tapi katanya yang perlunya Cuma protein Jadi orang-orang di sekitarnya Harus dikasih tau dulu Yang benernya gimana Terus dibilang dulu Niatnya Gitu Jadi ada polisi Jadi ada yang jagain ya Jadi dietnya gak sendirian Iya Oke oke oke